Oke guys, kebetulan saya berhubung baru pulang dari pasar Ini bahan-bahan yang sehari-hari saya pakai Udah ada di rumah, di kumpul Ini yang pertama Ada apa nih bang? Ini ada kacang mentah yang bahan Kacang tanah nih bang ya? Tahan lah bang Berapa kilo nih bang? Ini sehari bisa 8 kilo saya bang 8 kilo? Iya, sehari tuh sekali dagang Nah ini yang udah matang nih Tuh Yang udah matang nih, segala campur cabai, duanya jeruk, buang putih Udah tiga macem dah, empat macem dah disitu udah kumpul jadi satu Ntar yang gak ngotong doang Oh ini disini bang, giling ya? Di giling di pasar Di pasar Saya giling di pasar, ntar beli yang mentah digoreng di rumah Pagi dibawa ke pasar gitu Oh gitu bang Gilingannya saya gak punya Iya siap bang, lanjut bang Terus ini nih Rahu Yang putih Berisi somay Kemudian ini Ada tauu goreng juga tuh Ya guys Karena orang Doyanya ada yang putih Ada yang goreng Terus Ini nih Ini pangsit nih Pangstit nih Sehari pakai saya 5 bungkus Alhamdulillah Kalau habis setiap hari mah Temudah Boca-boca mah Alhamdulillah bang ya Terus ini ada bahan kentang nih bang nih Ini sehari saya bisa pakai 4 kilo Kadang 5 kilo 5 kilo Kemahannya 4 kilo dah Jenis kita apa nih bang dulu? Tentang bieng itu kalau gak salah itu Oh iya Oh iya Sayur saya Tentang bieng nih Dia ukuran 1000 segini bang Tuh Berarti ukurannya sengaja yang ini ya bang ya? Yang bunyil-bunyil ya Saya minta yang membuat somai Kurang somai 1001 Gitu Terus ke sodono Arapare Araparenya juga Saya super mintanya Waduh Kalau saya Minta yang jelek Gak terhasil matang jelek Berapa kilo bang? Untuk paranya aja Paranya aja sama sama kentang 4 kilo Iya kadang kurang Tapi kalau saya banyakkan Kadang suka gak gak habis Gitu bang Halo guys Sebelum kita mulai pekerjaan Mengaduk-mengaduk Nah tangan kita Kita blepetin dulu Nama mama Tuh Mama lemon Rasa jeruk nipis Iya gak? Biar bersih Steril Tuh Begini Cek 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 Tuh Ya Kayak ngambil air uduh Kalau begini nih Tuh Ya Bersih Kayak enak sekolah SD Begini nih Tuh Besih Kita tenar api Kita dagang Usaha makanan Segala usia Apada doyan Masomai Iya Keluarga saya Pada doyan Masomai Ketangga saya Pada hobi Masomai Alhamdulillah Semuanya pada doyan RW ini mah dah Jadi diutamain kebersihan Kebersihan Diutamain mah bang Tuh Karena buat dimakan Buat manusia ya bang Iya Saya aja masih doyan Nyaplokin mulu Tuh Asal lapar Nyaplok Jadi bang Udah beres nih Ya Beres bersih dah Begini mah Sudah mati Nah kerangnya Tuh Taruh Gas kan bang Iya Kita mau bikin apa nih bang Oke nih guys Untuk langkah selanjutnya Kita bikin Proses somai jadul Somai jadul Soma jadul Nama nya begini Cuman kalo dulu Maka pake labu siem Diparut Kalo sekarang Maka agak simple aja Udah Pakainya Bihun jagung Tuh yang ada di warung Mbah tuh Depan saya Oh Iya Kalo dulu mah ampas Labu siem ini Mbak kayak ini Bang ya Labu siem Diparut Kita peres Airnya kita buang Cuman begini bang bang Udah diparet-paret Tuh Cuma jadul mah Gampang sekarang mah Tuh Sekini pake bihun Berapa ini nih bang Ini Bihun Dua bumpus ya Yang isi 4 lembar Itu buat 4 kilo Nih Bahannya ini Tepungnya nih Tepung apa nih bang Jadi Terigunya Dua kilo Sagunya Dua kilo Nih Tiap hari begini nih Ini tepung singkong Apa-apa nih bang Iya Tepung singkong Tepung singkong dah ya Sebutnya ya Tuh Tepung dua kilo Sagu dua kilo Sagu dua kilo Terigu dua kilo Bang Tepung Tepung Bang lewat Mengambil bumbu Bahannya nih bang Ini Bahannya nih Cuman kita kasih garam doang guys Oke guys Gak pake ditaker Udah tublek aja Kalo saya mah Tuh Piling ya bang ya Siling Siling ya bang Ntar yang lain ngikutin Main tublek lagi bang Terserah dia dah Mau tinggi gitu Saya mau kagak Alhamdulillah lah Tuh ya Ini sasak nih Sasak nih bang Siling juga Mau main siling juga Nah ini masako yang sapi ya guys Tuh Sapi ya bang Ya kalo 4 kilo Saya biasanya pakenya Cuman tiga Tiga lembar Kalo mau pake rasayam Boleh bang Boleh Terserah itu mah selera Selera masak Itu mah Kalau saya mah seleranya begini Tuh Kita bendet Begini Dituang Tublek Nah Dibendetkan Terus apa lagi bang Apa lagi bang Terus Untuk langkah selanjutnya Ini nih Ada ayam pilet dikit Biar kagak lengket Kita kalo ngaduk Ayam pilet sama Boleh ngodok ini bang Ini ngel Mitil-mitil lindong Itu apa sih Mecah-mecahin dah Oh pake ayam bang Pake ayam bang Biar jangan lengket doang Adukannya Kalo bentar kita aduk Nyari apa bang Saya nyari Tatakan Eh Disini Ini tangan Jangan khawatir nih Udah bersih Ini tangan saya ya Dibisang soalnya Dibisang soalnya Semai jadul saya Pokoknya orang Menolik aja Orang gak ada jadul Kau tengah jadul Bang Gak ada semai ginian Hermann aja jadinya Jadi Hermann ya bang Tuh Cuma begini doang Saraf Gak usah banyak-banyak Kayak semai giling Begitu Semai basok Iskantuk Plungin Gitu Udah boleh ngerbus Gini Pada buyar Ya Tuh Iya Kalau dulu Semai labu Pakai ikan Malang 4 kilo Sembamanya Tidaknya 2 kilo Udah cakep Semai labu Pak Kalau gak ada semai giling Lalu Terusai dagang Modula disini Makan ya Yang simple aja Biar cepet kerjaan saya Tuh Iya Coba Ayam pilit Tanpa tulang ya bang Berarti Tanpa tulang ini bang Asli dari Cisalap Pasar Cisalap Asli dari mayalah Asli pasar Cisalap Asli pasar Cisalap Tuh Ini ayam pilit Udah boleh godok Nggak ngincang doang Begitu Jadi godoknya mah ini bang Nggak ada bumbu ya Tawar ya Tawar Nah abis deh Tuh Abis ya Abis bang Abis bang Nanti tinggal kasih itu doang tuh Blenderan bawang putih Belon Nah itu lagi Ntar lupa lagi Bain Ntar saya ini Tuh Serius kan Serius Serius bang Wih Oh jadinya begini Bapaknya Hmm Paling dua Siuk Dua Dua gulung Dua gulung ya Iya Kok dikasih ya Dikasih ya Diblender bang Dikasih ya Kemana-mana bang Gak kira lah Blender ya Blender bang Boleh nggak Boleh Boleh Diselangkan Tadi pas naruhin Ntar sama disukur Tidak apa-apa Cekrek gitu aja bang Iya Sudah gitu aja Langsung aja Ini bawang putih nih Kita colokin Kemarin Coba kalau nggak ada colokin Nggak bunyi sih ya Jadi bawang putih aja tuh bang Bawang putih Bawang putih Kebanyakan juga langur bang Tuh Sudah tuh Blok kemarin Tuh ya Kirin satu Nah Habis Sudah tuh Tuh Buka gilingin badik Kita tuang caranya Kemarin Ya Ya Untuk langkah selanjutnya Belum aduk-aduk bang Cuma jadul Ini Ini Teril ya Bismillahirrahmanirrahim Tuh Aduk begini caranya bang Kalau bikin cuma jadul mah Beda Beda sama Beda sama Beda sama Ini fungsinya Buat ngisi Pangshit sama Tahu Kuning Tuh Kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai rata bang Nih Sampai halus Tuh Ya nggak Rata nih Lalu kemudian Ini ambil nih Terigu dulu Tuh Duluin dia terigu Terigu udah kelar Tublek-dublek sama kita Tuh Kita aduk-aduk dulu Tahap pertama Nih Aduk ya Beda-beda begini Kita bikin bawan Balak-balak Tuh Bikin balak-balak ya Bawa deh Gini Tuh Ini kalau ibu-ibu mau nyontoh Bikin cuma bang Nggak apa-apa dong Tidak ada masalah Banyak udah yang belajar sama saya Cementet Ini kadang suka beda Jadi nggak nggak jadi Kenapa nggak jadinya Ada yang lebekan Ada yang kerasan Begitu lor Iya nggak Nah Untuk langkah selanjutnya Terakhir nih Ini tepung Sagu Tuh Dari bawah Tidak bendet Keluar dia tuh Iya kan Kita buang Sagu nya 2 kilo ya bang ya Sagu 2 kilo juga bang Tuh Ya Buang lagi Berbandingannya gimana tadi bang Sama 2 kilo terigu 2 kilo sagu Tuh Nanti dia lihat Hasilnya kayak apa Iya Jadi ada kenyalnya Ada ini Tuh Lain-lain Makanya setiap Tukang dagang Pasti lain Dan resep Kalau saya resep saya begini Bisa ada dulu Makanya saya pertahankan Resep asli bang dulu ya bang ya Iya ini emang Original Ini awal-awalnya mas haram dari bini saya juga Sebenernya emang Pake Pake Ano aja katanya pak Pake bifur Yaudah terserah dah Kalau emang rumah gak Lebih enas pake gitu mah Dan alham lillah Alham lillah Banyak yang suka bang ya Betahun-tahun banyak yang suka Somai kriwil orang bilang Somai kriwil bang Iya Tapi kalau saya bilang somai jadul Somai buatan bangdul karena Somai jadul Somai buatan bangdul Bisa bayar Gini guys Oke guys Ini udah Mau matang nih Bukan matang dimasak Matangnya jati Kalau adonan kue Kalis lah bang ya ibaratnya Kalis sebutnya Ini begini udah jadi nih Jadi memang ya Udah tinggal nyitak luang Oh gitu Somai tahu Bangsit Gini Saya mau cuci tangan lu ya Siap Oke guys Untuk langkah selanjutnya Pengisian tahu coklat ya Maka sama jadul nih Ini tuh Udah Asal ada aja Pluk tuh Taruh disini Corek dikit begini Biar bolong Sumpel sama somai Tuh Supaya ngapa Ntar begitu kita dagangnya Gak kempes Kalau gak diisikan Kempes dia Tuh Kita isi begini doang Dikit aja Ya Yang penting gak ada isinya Sarat doang Tuh Begini lor Loh Iya Semua jadul nih Isinya Semua tahu coklat Jualnya berapa bang Ini Kelas ya Masih murah bang Rp. 100.000an Rp. 100.000an segeda gitu Pucing Kata gue Bucu buning Murah marah Jangan nemu Udah Sama Rp. 100.000an Dibuah bakan Dimana cuma Rp. 100.000an Tuh Pasar Minggu ini Udah goceng 3 biji Seperti gini Pasar Minggu Temen saya Banyak Daging pasar minggu Lag goceng 2 Tuh Saya mau bagin Yang penting Gak lancar Misalnya saya Gendingan saya Gak kalah Siap sama dia Kalau gak mau naikin tuh bang Bagin ya bang Bagin ya bang Amin Berkah ya bang Anak saya Biaya ekonomi sehari-hari Ketutup Tuh Timbagin Rp. 100.000an Gak kalah Sama yang dua mahal Tuh Karena apa Sebab kita Lakunya banyak Tuh Kalau timbang lakunya sepanci Makali gak ketutup juga Ini berhubung lakunya banyak Jadi ketutup Tuh Bang begini doang bang Kalau murah juga Kalau lakunya banyak Menutup ya bang ya Tutup Alhamdulillah Yang penting asal abis 3 panci Lebih 3 panci lebih ya Diap hari Kalau timbang abisnya sepanci Maka gak Kagak ya bang ya Gak nutup Kita kurang di beras Kita pada naik semua Panam cabai 80.000an Orang pada Kagak bingung tuh bang Kok masih Masih seribu sih bang dulu Jualnya gitu ya Banyak bang Yang begitu Emang abang katanya kagak rugi bang Daging seribuan Itu langganan ya Yang ngomong ke saya Bukan dari saya sendiri nih Bukan kebisaan Kata saya ibu Saya memang yang penting Daging makyak Yang penting saya gak Gak merasa Selama saya enak Bagian katanya ibu Daging balik Jajan bulat balik Ke saya Yang penting ibu Asal cocok Gak perlu bilang enak Yang penting asal cocok Kalau udah cocok Pasti balik lagi kan Bang gila Lancar Walaupun udah seribu juga tuh Oh ini mah dadakan Di atas pancinya bang Gak apa-apa Bagaimana bang Yang penting mengetahui triknya bang Oh Iya Yang penting mengetahui Tekniknya kita udah punya Berarti airnya itu udah gulak Oh iya Kan selapis-selapis Makan kita taruh Selapis kita taruh Angkat gitu Ini mendadakan Kira bulat Posisinya ngelingker ya bang Ini kuantitinya berapa bang Tadi bang Ini 80 atau 70 80 atau 70 ya Ini udah ngabisin aja Bisa Mantap Ini Ini berarti yang udah mateng ya bang Boleh tau nih bang Hasil usaha Soma ini bang Dari 25 tahun lalu Udah hasilnya Beli apa bang Aduh Nggak bisa dikata-kata Pokoknya Udah alhamdulillah banget Berapa banget bang Boleh hasil dagang Soma ini Dari begini nih Nol banget Nol besar malah Sekarang udah alhamdulillah Udah punya bangunan bang Udah enak saya Udah nggak ngontrak Rumah kecil-kecil Udah ada dua Udah dua kali bangun So ya Alhamdulillah Ya motor dulu Mas satu Rame-rame Sekarang saring satu Orang ada lima Sekarang Ya bukan ngablu ini mah Kenyataan Boleh hasil dagang Soma ini Bersyukur banget Nih Bini saya Selalu nemeningkah ini Ngedukung saya Kalau nggak ada dia Nggak sukses juga saya Selalu bukan Dari dibantuan dia Alhamdulillah rumah Begini-begini Sudah boleh Hasil dagang Soma ini Nggak kalah sama teman-teman saya Yang di kampung Yang pada punya marisan Saya mah bener-bener Dari buku ini Bisan Terima kasih banyak Teman-teman saya Saudara saya Orang sini Yang selalu Mendukung saya Mencukur saya Ya kan Nggak ada ngasuh-ngasuhnya Yang doain saya Biar saya sukses terus Biar saya sehat terus Terima kasih banyak Saya doanya orang sini Orang babakan Sukarni depo Terima kasih saya Saya bisa jadi begini Dengan Soma ini Boleh hasil Dengan Soma ini Keteng yang Serebu Bisa namanya Bangun rumah Beli tanah Bangun rumah Motor Bocah Sering satu Alambil berkah Terima kasih banyak Bangun rumah Bangun rumah Alhamdulillah Baru sampai nih bang ya Mantap Terima kasih banyak Ya Ya Jam buka Jam berapa sih bang Sebenarnya bang Ini baru nyampe bang Jam 4 ya bang Ya Baru nyampe nih bang Aduh Lampnya lupa di bawa Ini baru datang banget ya bang Dulya Udah penglaris nih Penglaris bang Alhamdulillah Ya Ril Ngambil lelap Ril Tidak ada lelap Ril Ini bumu campur Bisa Bisa Ini berapa 20 Bang Ini berarti Kalau teman-teman mau beli Lokasinya dimana nih bang Mau beli Untuk wilayahnya Lokasi di jalan Pekapuran RT6 RW22 Apa sih mbak-bakan Mbak-bakan ya Depannya nih bang ya Depan Mas Bro Mas Bro Melvoto Kontas sama ini bang Percetakan ya Iya Gila sih Percetakan ini Berarti disini terus bang Iya Oke bang ada yang beli lagi bang Alhamdulillah Alhamdulillah Kayaknya sih gak dikasih duduk nih bang ya Alhamdulillah ya bang Insyaallah Insyaallah Kata-kata kagak jual Bumunya campur nih Campur Kayaknya cuacanya kurang mendukung nih Moga-moga cerah nih bang Ini rata-rata Ini berapa bang bang 10.000 bang Kadang koceng 7.000 Tergantung Dilayanin ya bang Dilayanin bang Ini mah 2.000 Dilayanin bang Oke mantap Buat bocil-bocil Dilayanin Sama juga 1.000 bang Saya pak haji Iya Alhamdulillah Makasih doanya pak haji Bisa juga Sama main jadul Semua biasa Maksudlah Ini bocengnya Kita 1.000 bang Yang lagi Iya Oke